Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan Contoh metrik Perkalian metrik Misalkan Saya punya Metrik A Metrik A Nilainya elemen Dari satu kolom satu Misalkan Dua, satu Tiga Kemudian saya punya Metrik B Sama dengan Dua, empat, satu A Dikalikan B Itu nilainya Metrik A ini Dikalikan metrik B Berarti Dua, satu, tiga Dikalikan dengan Dua, empat, satu Cara mengalikannya bagaimana Cara mengalikannya begini Kita baris satu ini Dikalikan dengan Kolom satu Menjadi Dua Dikalik dua Baris satu kolom satu sudah Sudah Kita lanjut ke kolom berikutnya Tapi barisnya tetap Baris satu dulu Berarti dikalikan dengan Berarti dikalikan dengan Kolom yang kedua Nanti kita taruh di kolom yang kedua Sini Ya Berarti Dua kali Empat Ya kolom dua sudah Berarti Barisnya dikalikan Dengan kolom yang terakhir Dua kali satu Nah Kalau baris satu ini sudah Dikalikan dengan semua kolomnya Kita pindah ke baris dua Berarti nanti kita nulisnya Di baris dua sini Baris dua dikali semua kolomnya Baris dua Dikalikan Dua Ya Ini kolom berapa Kolom satu Berarti nulisnya di baris dua Kolom satu Satu kali Dua Satu kali dua Ini sudah Berarti Lanjut ke kolom berikutnya Satu kali Empat Lanjut lagi ke kolom berikutnya Satu kali Satu Nah Kalau Baris dua sudah dikalikan dengan semua kolomnya Kita pindah baris ketiga Berarti Tiga kali Dua Kemudian Tiga kali Empat Kemudian Tiga kali Satu Ini metrik ya Ditandai dengan Kurung siku Atau kurung biasa Kalau sudah seperti itu Tinggal dihitung Dua kali dua Empat Dua kali empat Delapan Dua kali satu Dua Letaknya sesuai dengan Awalnya ya Satu kali dua Dua Satu kali empat Empat Satu kali satu Satu Tiga kali dua Enam Tiga kali empat Dua belas Tiga kali satu Tiga Jadi hasil dari metrik A Dikalikan metrik B adalah Ini Gitu ya Jadi Kolomnya Baris satu ini Dikalikan ke semua kolom dulu Kalau sudah selesai Dikalikan semua seperti ini Tinggal Lanjut ke Baris berikutnya Baris ini Kalikan semua kolomnya Kalau sudah Baris yang terakhir Kalikan semua kolomnya Begitu ya Begitu juga Kalau Misalkan Metriknya banyak Ya berarti Misal Contoh Metrik A Sama dengan Misalkan Metrik A Sama dengan Dua Satu Tiga Dua Metrik B Sama dengan Dua Satu Tiga Satu Dua Tiga Kalau seperti ini Berarti A kali B A kali B Itu berarti Kita lihat ini Baris ini Kita kalikan dengan Semua kolomnya Nah ini Baris satu Kalikan semua kolomnya Yang pertama Kita kalikan dengan Kolom satu dulu Nanti letaknya Di baris satu Kolom satu Berarti Berarti Dua kali dua Ya Kita kalikan dulu Baris satu Dengan kolom satu Nanti letaknya Di baris satu Kolom satu Dua kali dua Dua kali dua Ditambah Satu kali satu Nah Ini ya Ini kan Baris Dikali kolom Sudah selesai ini Berarti kita Pindah ke kolom dua Nanti Disini Di kolom dua Juga Baris satu Dengan kolom dua Menjadi Baris satu Kolom dua Disini Baris satu Kalikan dengan kolom dua Dua kali satu Ditambah Satu kali dua Dengan kolom dua Sudah selesai Sekarang tinggal kolom tiga Berarti Ditulisnya di Baris satu Kolom ketiga Baris satu Kolom ketiga Dua kali tiga Ditambah Satu kali Tiga Nah ini kan Baris satu Sudah dengan semua kolomnya Kita Pindah ke baris dua Ini Dengan semua kolom Seperti tadi Berarti Baris satu Dengan kolom satu Maaf Baris dua Dengan kolom satu Kita letakkan Di baris dua Kolom satu Tiga dikali Dua Ditambah Dua kali Satu Nah Dengan kolom satu Sudah selesai Kita pindah ke Kolom dua Tiga kali satu Tiga kali satu Ditambah Dua kali Dua Kolom dua Sudah selesai Tinggal kolom tiga Tiga kali tiga Ditambah Dua kali tiga Ini tinggal dioperasikan Ini Dua kali dua Ditambah Satu kali satu Empat Dua kali satu Ditambah Satu kali dua Empat Dua kali tiga Enam Ditambah Satu kali tiga Tiga Enam Ditambah Tiga Sembilan Tiga kali dua Enam Ditambah Dua kali satu Dua Enam Tambah Dua Delapan Tiga kali satu Tiga Ditambah Dua kali dua Empat Tiga Ditambah Empat Tujuh Tiga kali tiga Sembilan Ditambah Dua kali tiga Enam 9 tambah 6 15 sehingga hasil dari A kali B untuk metrik contoh yang kedua ini adalah ini hasilnya ya nah gitu jadi kalau perkalian itu barisnya dikalikan kolom baris lagi kali kolom lagi baris lagi kali kolom lagi kalau kolomnya ada 4 misalkan disini X, Y, Z ya nanti sampai ini selesai dulu kalau ada 5 tambahin lagi 6 tambahin lagi kalau cuma 1 barisnya ya sudah berarti langsung pindah baris kedua langsung dengan kolom ke 1 gitu ya